Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 20. Mendengar itu, Teng Jiu mulai merasa kalau ucapan inti itu tidak main-main. Pangeran, jadi. Teng Heng, maukah kau memenuhi permintaan pertamaku, yaitu tidak lagi memanggilku pangeran. Panggil saja In Heng, saudara In, dan jangan lagi bahasakan dirimu hamba. Hem, eh, hem, ah, aku terus terang benar-benar bingung oleh maksud kedatangan. In Heng kepak hia ini. Ketika aku melihat kod rahasia In Heng di tembok luar istana, semangatku berkobar, aku mengira saat perjuangan yang sebenarnya sudah tiba. Menumbangkan manusia curang yang selama. Ini menduduki tahta. Tapi, sekarang setelah bertemu In Heng, aku malah jadi bingung. Baik, sekarang ku akhiri kebingungan kalian dan sahabat-sahabat lainnya. Dengar baik-baik. Aku tidak bermaksud mengecewakan Teng Heng dan rekan-rekan lainnya, bahkan aku sangat berterima kasih. Tapi aku sudah memutuskan untuk meninggalkan gelanggang perebutan tahta, dan memberi jalan bagi pangeran Hang Lik untuk kesinggah sana, bahkan mendukungnya. Teng Jiu terlongong tak ada bedanya dengan Pak Kiong Leong ketika dulu pertama kali mendengar keputusan Inti itu, begitu pula Teng Jiu kecewa. Kalau Inti benar-benar mengundurkan diri, lalu buat apa selama ini ia mempertahankan kesetiaan kepadanya, susah payah menyelubungi sikapnya yang asli dari tatapan menyelidik orang-orang istana, bahkan jungkir balik melakukan akrobat politis yang berlawanan dengan hati nurani untuk tetap bertahan di lingkungan istana demi siap menyambut kembalinya Inti. Kini yang ditunggu sudah muncul, tapi tidak mau lagi dipanggil pangeran dan malah mengundurkan diri dari gelanggang perebutan tahta. Bukankah sikap itu berarti kecurangan Kaisar Yong Cheng dibiarkan dilestarikan ke anak cucunya? Melihat wajah Teng Jiu, Inti dapat memahami perasaannya. Katanya, Teng Heng, sungguh berat rasa hatiku harus mengecewakan sahabat-sahabat sejatiku. Sahabat-sahabat terpercaya yang biarpun dalam kemelut atau di bawah tekanan, tetap bertahan untuk tetap setia kepadaku. Aku hormat setinggi-tingginya, sampai mati pun tak bisa kubalas budi baik kalian. Tapi aku mengajak Teng Heng dan sahabat lainnya memikirkan keutuhan negara. Aku merasa tidak lagi perlu ngotot memperjuangkan hak pribadiku, kalau tahu bahwa tahta ini kelak akan dipegang orang seperti pangeran Hang Lik. Kalau aku ngotot bersama pendukung-pendukungku, hanya akan menimbulkan perpecahan dan kebingungan, karena itu aku memilih untuk minggir. Teng Heng masih termangu-mangu beberapa saat, lalu menarik napas dengan berat dan berkata, Yah, berarti berakhirlah perjuangan terselubung kami selama ini. Sia-sia pula dulu aku bersusah payah ikut merobohkan I Keng Giau demi menyiapkan jalan lurus bagi pangeran, Biarpun saat itu kami hanyalah membonceng Liong Ketoh untuk memperkuat gebrakannya terhadap Nih Keng Giau, memang ditakdirkan perjuangan kami demi keadilan harus sampai di sini saja. Aku paham perasaanmu, Teng Heng. Tapi kuanjurkan kalian tidak ikut-ikutan keluar gelanggang, sebab pangeran Hang Lik membutuhkan dukungan kuat pula untuk menandingi ambisi Liong Ketoh. Aku dan Paman Pak Kiong Liong pun akan mendukung pangeran Hang Lik, biarpun lebih terselubung dari kalian. Jadi perjuangan kalian yang dulu itu tidak sia-sia, ada kelanjutannya, cuma berubah arah. Merobohkan Nih Keng Giau yang kejam itu, bagaimanapun juga tidak sia-sia, sebab banyak orang terselamatkan dari kekejamannya. Jadi, jangan hanya melakukan itu demi diriku pribadi. Begitu pula mendukung pangeran Hang Lik, landasilah dengan niat untuk menjunjung keadilan, jangan memandang dia itu putra kakanda Yong Ceng yang lalim. Teng Jiu mengangguk-anggukan kepala, tapi agak lesu. Nyata, tidak mudah untuk banting setir dari garis yang sudah diikutinya dan dipegang teguh bertahun-tahun. Pak Kiong Leong yang jauh lebih matang itu pun memerlukan waktu untuk mengubah pikirannya, dulu ketika di padang rumput Jing Hai mendengar keputusan Inti. Bisa memahami pertimbangan itu, Teng Heng kini malah Pak Kiong Leong ikut mengarahkan Teng Jiu. Ya ah, bisa saja, sahut Teng Jiu sambil menyeringai kecut. Bagus. Segera hubungi semua kawan-kawan sepaham. Satukan dulu dukungan buat pangeran Hang Lik, jangan memberi peluang kepada si ular Tua Leong ketoh itu, sebab tidak. Lama lagi, bicara sampai di sini, Inti tiba-tiba menghentikan kata-katanya sendiri. Sebab tidak lama lagi kenapa, In Heng tanya Teng Jiu heran, ingin tahu kelanjutan dari kata-kata yang terputus itu. Inti nampak leleng-geleng kepala, wajahnya muram, sikapnya seperti menghindari sesuatu yang tidak ingin dikatakannya. Ah, tidak apa-apa. Cuma merasa bahwa dalam keadaan tak menentu seperti sekarang ini, segala-galanya harus serba cepat. Berlomba dengan waktu, tak boleh berlambat-lambatan, serba cepat, tapi harus tetap hati-hati dan cermat, Pak Kiong Leong buru-buru menambahkan. Ia khawatir kalau pesan serba cepat itu nanti oleh Teng Jiu dan teman. Temannya lalu diartikan asal emin tabrak saja. Sedang Teng Jiu heran melihat Pak Kiong Leong dan Inti mengucapkan kata-kata yang tak keruan arahnya itu. Agaknya merahasiakan sesuatu, tapi Teng Jiu percaya bahwa mereka tidak bermaksud jahat, sebab ia sudah kenal siapa Pak Kiong Leong dan siapa Inti. Ya, memang harus cepat, kata Teng Jiu, lalu menarik nafas dan berkata lagi, tapi sekarang muncul masalah baru. Apa? Pangeran Hong Lik yang harus kami dukung itu, kini menghilang entah kemana. Sudah beberapa bulan ia meninggalkan istana dengan menyamar, hal itu biasa dilakukannya, yang tidak biasa hanyalah begitu lama tidak ada kontak sedikit pun dengan istana. Pihak istana masih merahasiakan hal ini, tapi jelas amat gelisah. Pak Kiong Leong dan Inti mengerutkan alis. Kalau Pangeran Hong Lik tidak ada di istana, bukankah Leong Ketoh lalu bisa malang melintang semaunya di sisi Kaisar Yong Cheng? Padahal Dorna Tua itu amat pintar mencilat dan pintar menyelubungi niat hianatnya di hadapan Kaisar, sehingga Kaisar malahan menganggap Leong Ketoh sebagai satu-satunya penasehat yang terpercaya. Yang mencemaskan Pak Kiong Leong dan Inti ialah ketika mereka ingat pertemuan mereka dengan Kam Hang Ti di kota Heng Chiu. Waktu itu Kam Hang Ti bilang akan menebang tiang yang sudah berbusuk, yang dimaksud ialah usaha membunuh Kaisar Yong Cheng. Sedangkan Pak Kiong Leong dan Inti sepakat akan membiarkan saja tiang lama roboh, namun akan mengokohkan tiang batu agar negara jangan sampai roboh. Namun kini tiba-tiba mereka mendengar dari Teng Chiu bahwa tiang baru itu hilang. Kalau Kam Hang Ti keburu merobohkan tiang lama, bukankah benar-benar semuanya akan ambruk? Jangan-jangan Leong Ketoh yang akan mendapat keuntungan paling banyak? Melihat Pak Kiong Leong dan Inti seperti orang-orang kebingungan, suatu adegan yang langka terlihat, Teng Chiu benar-benar heran. Urusan apa yang mampu membuat kedua bekas Panglima Perang Termasyur itu kebingungan? Apa yang terjadi sebenarnya? Beberapa saat lamanya pertanyaan Teng Chiu bergaung tanpa jawaban di ruang yang dicengkam kesunyian itu. Pak Kiong Leong dan Inti cuma saling berpandangan tanpa kata. Ada apa Teng Chiu bertanya lagi dengan suara lebih keras? Bukan menjawab, malahan Pak Kiong Leong balik bertanya, Teng Heng, seberapa besar pengaruh Leong Ketoh di istana saat ini? Kedudukannya sebagai penasehat Kaisar amat menguntungkannya, dia hampir sama ditakutinya dengan Kaisar sendiri, sebab hampir semua usulnya dituruti dan dilaksanakan oleh Kaisar. Bukti kekuatan pengaruhnya ialah jatuhnya Ni Keng Giau. Kalau Ni Keng Giau yang begitu kuat dapat dijatuhkan demikian rupa, apalagi pejabat-pejabat yang kedudukannya lebih lemah. Kuat mana pengaruh Leong Ketoh dengan Pangeran Hong Lik? Sulit dikatakan. Orang-orang yang tidak ingin melihat kekaisaran ini dikendalikan orang busuk macam Leong Ketoh, tentunya lalu menaruh harapan kepada Pangeran Hong Lik. Tapi dengan menghilangnya Pangeran Hong Lik, para pengharap itu seperti kehilangan pegangan. Bagaimana sikap komandanmu, komandan C. I. Hwi Kun, Kim Seng Pa? Ya seperti biasa. Duduk enak-enak sambil melihat-lihat ke mana arah angin, bicara sampai di sini, tak tertahan Teng Chiu tertawa sebentar. Tiap hari ia tidak lupa berceramah kepada kami, anak buahnya, agar kami tidak ikut-ikutan memihak dalam persaingan dalam istana. Cukup menonton saja sambil mengharap keuntungan. Mau tidak mau Pak Kiong Leong dan LNT ikut tersenyum pula. Kemudian LNT bertanya kepada Pak Kiong Leong, Paman, kenapa tiba-tiba Paman menanyakan soal Kim Jong Koan? Dalam keadaan darurat ini, akan kugunakan Kim Seng Pa untuk memendung pengaruh Leong Ketoh. Bagaimana caranya? Sambil tersenyum, jawaban Pak Kiong Leong masih kabur, enak benar dia. Selagi kita, kebingungan setengah mati, dia malah enak-enak menunggu arah angin, berceramah, menonton sambil menunggu keberuntungan, hem, takkan ku biarkan dia sesantai itu. Maksud Goan SW tanya Teng Tiga Iu. Teng Heng, begitu kau tinggalkan tempat ini, langsunglah menghadap Kim Seng Pa. Katakan bahwa kau sudah ketemu aku, tapi jangan bilang tentang tempat ini. Bilang saja kita ketemu di jalan, dan menerima pesan dariku. Minta dengan hormat agar Kim Seng Pa menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya, untuk mencegah meluasnya pengaruh Leong Ketoh. Teng Jiu tercengang. Sudah miringkah otak Pak Kiong Leong karena bingungnya, sehingga orang macam Kim Seng Pa juga dimintai tolong? Goan SW, tentunya Goan SW tahu bagaimana watak Kim Seng Pa itu. Seorang yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tindakan apapun akan dilakukannya dengan dasar itu. Mana mungkin dia mau melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan kedudukannya, seperti permintaan Goan SW itu. Pasti mau, kata Pak Kiong Leong yakin. Kalau dah melakukan, memang aku tidak bisa menyebabkan dia menerima nasib yang jauh lebih buruk daripada Ni Keng Giau. Seumpama aku sudah sampaikan pesan Goan SW kepadanya, dan dia bilang tidak mau, lalu apa yang harus kulakukan? Kalau dia menolak, bilang saja bahwa Pak Kiong Leong dan Intai akan mengucapkan terima kasih kepadanya secara tertulis dan terbuka. Ucapan terima kasih berupa selebaran yang akan ditempelkan di seluruh persimpangan jalan di Pak Hia ini, yang ditanda tangani sendiri oleh Intai. Tak terasa Teng Jiu mengangkat tangannya untuk mulai garuk-garuk kepala, padahal kepalanya tidak gatal. Bagaimana tidak? Kalau Kim Seng Pa menolak, kenapa malah hendak diberi ucapan terima kasih? Kenapa Goan SW malah berterima kasih untuk penolakannya? Bukan. Bukan berterima kasih untuk penolakannya sekarang, tapi untuk pertolongannya kepada diriku, dan kepada Intai dulu, waktu di Jing Hai dia secara diam-diam melakukan itu di belakang punggung Ni Keng Giau. Waktu itulah Intai tiba-tiba tertawa terkial-kial sampai membungkuk dan memegangi perutnya. Pak Kiong Leong pun terkekeh-kekeh, sedang Teng Jiu terlongong-longong karena belum tahu apanya yang lucu. Namun setelah dipikir sebentar, samar-samar Teng Jiu mulai bisa membayangkan masalahnya. Dulu ketika Ni Keng Giau dikirim ke Jing Hai untuk memadamkan pemberontakan kaum Nestorian, Intai diikut sertakan dalam pasukan, agar di tempat yang jauh itu Ni Keng Giau bisa membereskan Intai tanpa ribut-ribut. Namun ketika Ni Keng Giau pulang ke Pak Hia, ia tidak membawa kabar tentang Intai, lalu disusul kejatuhan Ni Keng Giau. Dua kejadian itu bisa dirangkai oleh Teng Jiu menjadi satu. Urutan Rupanya Ni Keng Giau gagal membereskan LNT, entah kenapa, gagal dibereskan oleh Ni Keng Giau. Kini entah kenapanya itu pelan-pelan mulai tersingkap. Dalam pasukan perang Ni Keng Giau, LNT sudah ibarat anak burung dalam genggaman, kenapa sampai Ni Keng Giau gagal membunuhnya? Tidak lain tentu ulah orang dalam yang siapa lagi kalau bukan Kim Seng Pa yang sudah lama membenci Ni Keng Giau. Agaknya Kim Seng Pa menyelamatkan LNT bukan karena simpati kepada LNT, tapi karena ingin menggagalkan rencana Ni Keng Giau agar mendapat hukuman Kaisar. Siasat itu boleh dikata berhasil. Kegagalan membunuh LNT memang menjadi salah satu alasan Kaisar Yong Ceng untuk menyingkirkan Ni Keng Giau. Menjelang kejatuhan Ni Keng Giau dulu, selagi semua orang belum tahu Ni Keng Giau bakal jatuh, waktu itu malahan nama Ni Keng Giau sedang menjadi pujaan orang di Pak Hia, saat itu malah setiap hari terdengar Kim Seng Pa bersiul-siul riang. Seolah memang sudah tahu, kalau gemerlapnya Ni Keng Giau saat itu akan segera disusul kejatuhannya. Tak terasa Teng Giau mulai mengangguk-angguk. Pantas, pantas, desisnya. Jadi Kim Cong Koan itukah yang menyelamatkan In Heng dari rencana jahat Ni Keng Giau? Benar. Karena Teng Heng adalah seorang sahabat yang ku percayai, aku katakan hal ini kepada aku. Waktu itu, sehabis menolongku, Kim Cong Koan memohon kepadaku dan kepada Paman Pak Kiong Leong agar merahasiakan tindakannya itu. Maklumlah tindakan Kim Seng Pa menggagalkan Ni Keng Giau itu sama halnya dengan menggagalkan keinginan Kaisar sendiri. Teng Jiu menghembuskan napas lega. Kalau begitu soalnya, aku pun sekarang ikut-ikutan yakin bahwa permintaan Goan SWE Pak Kiong Leong pasti akan dikabulkannya. Tapi haruslah Teng Heng ingat, kata Pak Kiong Leong dengan wajah bersungguh-sungguh. Suatu rahasia masih bisa digunakan. Sebagai senjata untuk menekan, selama rahasia itu tetap menjadi rahasia. Sebab orang yang kita tekan itu tak ingin rahasianya tersebar luas. Kalau rahasia ini sampai tersebar, paling-paling Kim Seng Pa akan minggat dari istana untuk menghindari hukuman Kaisar, namun dia tidak lagi bisa kita manfaatkan sebagai pembendung ambisi Leong Ketoh saat ini. Jadi Teng Heng ingat-ingatlah hal ini. Dengan telunjuknya, Teng Jiu menunjuk bibirnya sendiri dan berkata, kalau sampai ku bocorkan kepada satu orang lagi saja, biarlah mulutku membusuk. Bahkan kepada Tua Su Heng dan Ji Su Heng pun takkan ku beritahu. Bukan aku tidak percaya kepada mereka berdua, namun tidak berguna mereka mengetahuinya. Bagus, Teng Heng. Jawaban dari Kim Seng Pa sebaiknya juga melalui Teng Heng, jangan melalui orang lain, lebih-lebih jangan Kim Seng Pa sendiri yang menyampaikannya kemari. Baik. Ada pesan apa lagi? Tidak. Bukannya kami mengusirmu, Teng Heng, tetapi seperti kata Ente tadi, semuanya harus serba cepat. Karena itu, cepat pula Teng Jiu bangkit dan meninggalkan tempat itu. Setelah Teng Jiu pergi, LNT bertanya kepada Pak Kiong Leong, Paman, bukankah dulu kita pernah berjanji kepada Kim Seng Pa akan merahasiakan perbuatannya itu? Kalau kita menyebarkannya, bukankah berarti kita menjilat ludah kita sendiri? Pak Kiong Leong mengangguk, ya, tapi demi selamatnya kekaisaran ini dari keruntuhan, apa boleh buat, aku rela dimaki serendah apapun, sekotor apapun. Kalau tidak memanfaatkan Kim Seng Pa, dengan apa pengaruh Leong Ketoh bisa dibendung? Sekarang soal Kam Hangti yang berniat membunuh Kak Kanda Yeong Ceng, kapankah kira-kira dia turun tangan? Disinilah kita terpaksa hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa mengharap mudah-mudahan tindakan Kam. Hangti itu terlaksana setelah pangeran Hanglik kembali ke istana, agar tidak menimbulkan kekosongan tahta yang akan dimanfaatkan oleh Leong Ketoh. Mudah-mudahan pangeran Hanglik segera kembali. Mudah-mudahan Tian mengasihi kita, mengabulkan harapan orang-orang yang cuma ingin melihat ketenteraman di negeri ini. Doa yang sungguh-sungguh memang jarang muncul sebelum manusia terpojok. Kini doa itu sudah keluar. Sehari itu dilewati dalam kegelisahan. Pak Kiong Leong dan Inti menduga, paling cepat besok paginya Teng Jiul akan datang membawa jawaban Kim Seng Pa. Tak terduga, malam itu selagi rumah obat itu sudah sunyi senyap seperti juga seluruh kota Pak Hia, mendadak di halaman samping terdengar anjing penjaga peliharaan pemilik rumah obat itu menggonggong keras tak henti-hentinya. Seisi rumah yang adalah kaum persilatan semua, termasuk Hong Yan Ki si pemilik rumah obat yang sebenarnya adalah anggota HWL Leong Pang, segera terbangun oleh gonggongan anjing itu, dan berlompatan keluar dari kamar masing-masing untuk menuju ke halaman samping dengan bersiap siaga. Mereka lah Pak Kiong Leong, Inti, Pong San Hang, Pong Hai Long, Sebun Hang Eng dan Hong Yan Ki sendiri. Halaman samping yang sering digunakan untuk menjemur bahan obat-obatan itu sudah gelap, nampak anjing peliharaan Hong Yan Ki menggonggong keras ke atas dinding. Di atas dinding nampak bayangan hitam berjongkok. Goan S.W.A., In Heng, inilah aku suara orang yang berjongkok di atas dinding itu ternyata suara Teng Jiu. Cepat Hong Yan Ki menarik tali di leher anjingnya, menepuk-nepuk kepala dan moncong anjing itu untuk ditenangkan. Setelah tidak menggonggong lagi, berserulah ia ke atas dinding, Teng Tai Jin, silahkan turun. Teng Diom lompat turun dengan gerakan seringan anak kucing. Aku mohon maaf telah mengejutkan kalian sehingga bangun semua. Pak Kiong Leong mengerti kalau Teng Jiu ada keperluan yang penting. Karena harus serbat cepat maka Pak Kiong Leong segera menarik tangan Teng Jiu ke salah satu ruang belakang. Kecuali Inti, yang lain-lainnya disuruhnya tidur kembali. Tak lama kemudian, di kamar yang siang tadi untuk berbicara, kini mereka bertiga sudah siap berbicara kembali. Kim Chong Kiong sudah menjawab, Teng Jiu membuka pembicaraan tanpa bertele-tele lagi. Bagaimana jawabannya? Dia kejumpai ketika sedang enak-enak minum arak di seram di bangsa BWE Hoa Kiong, aku langsung menghadap dan mengatakannya lah begitu kaget sampai poci araknya jatuh dari meja. Lalu dia mendesak aku untuk memberitahu dia, di mana Goan SWE dan In Heng sekarang, Tentu saja aku jawab tidak tahu. Dia percaya. Aku tidak tahu isi hatinya. Dan untuk menghilangkan kecurigaannya, maaf, aku terpaksa mengarang sebuah cerita yang agak mengurangi nama baik Goan SWE. Maaf. Lo, mengurangi nama baikku bagaimana? Aku bilang, aku disergap oleh Goan SWE, diancam dan disiksa untuk menyampaikan pesan itu. Begitulah, sehingga Kim sempat tidak terus mendesak aku untuk mengatakan tentang tempat Goan SWE dan In Heng. Sekali lagi aku minta maaf. Sambil mengusap jenggotnya yang putih, Pak Kiong Leong tertawa sambil menjawab, tidak usah minta maaf. Seandainya Teng Heng bukan sahabat seperjuangan inti yang kami percayai, barangkali aku akan memperlakukan Teng Heng tepat seperti itu. Ketiga orang itu tertawa berbareng. Di sebelah ruangan itu adalah kamur tidur si kembar Tong San Hang dan Ton Heilong. Tong San Hang sudah tidur pula seperti bayi kekenyangan, sebaliknya Tong Heilong masih bolak-balik di depannya sendiri seperti sedang sakit gigi. Namun giginya sehat semua, yang tidak sehat ialah perasaannya. Ia jengkel memikirkan hubungannya dengan sebun Hang Eng yang bukannya semakin mesra, malahan semakin sering diwarnai pertengkaran. Dan 100% penanggung jawab keadaan yang memburuk itu ditimpakan ke pundak. Wan Lui, yang kini entah berada di mana. Lagi susah tidur karena jengkel, malah dari kamar sebelah dia mendengar kakeknya, intai serta tamunya itu bicara terus, kadang-kadang tertawa. Keruan Tong Heilong tambah jengkel, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Masa ia harus mendamperat ketiga orang yang termasuk angkatan tua itu? Urusan apa yang dibicarakan malam-malam begini gerutunya. Seolah-olah besok pagi sudah tidak ada waktu lagi. Hanya bantal dan nyamuk yang mendengar gerutunya itu. Apa mau dikata, percakapan berjalan terus. Suara percakapan itu mau tidak mau menyusup. Juga ke kupingnya, lewat celah-celah langit-langit papan yang menghubungkan kedua ruangan itu. Ternyata, makin mendengarkan, makin tertariklah Tong Heilong. Rasa mengantuknya hilang, penuh minat ia menguping pembicaraan di ruang sebelahnya itu. Barangkali merupakan kecerobohan Pak Kiong Leong, saat dia mengira sepasang cucu kembarnya itu sudah tidur semua. Padahal cuma Tong San Hang yang tidur, sedang Tong Heilong yang berangasan dari suka bertindak sembrono itu masih asik mendengarkan yang bukan haknya. Nah, Teng Heng, bagaimana jawaban Kim Seng Pa? Dia begitu gugupnya sehingga aku disuruh mengambilkan arak. Akhirnya dia bilang, kalau aku bertemu lagi dengan Goan SWE, dia menitipkan salam hangat untuk Goan SWE dan siap bekerja sama, sedangkan soal ucapan terima kasih itu, dia memohon dengan sangat agar tidak usah diumumkan. Bicara sampai di situ, Teng Ji U tertawa geli diikuti Pak Kiong Leong dan Inti. Pembicaraan berhenti sebentar untuk meredakan rasa geli. Sedang bagi Tong Heilong yang menguping di ruang sebelah, tidak ikut tertawa. Apanya yang lucu? Cuma salam hangat dan siap bekerja sama saja kok ditertawakan. Tetapi dia terus mendengarkan, mengharap akan mendengar semacam berita yang hebat. Baik Pak Kiong Leong maupun LNT merasa agak lega. Dalam permainan tingkat tinggi itu sekarang Kim Seng Pa sudah menjadi kartu di tangan mereka yang bisa dimainkan. Dan kalau menguasai Kim Seng Pa dengan Cie Hwi Kunya, berarti juga menguasai anak Kim Seng Pa yang bernama Kim Tian Ki, panglima sebuah pasukan di Pak Hia, meskipun untuk memainkan Kim Tian Ki harus lewat Kim Seng Pa. Tetap semuanya bisa digunakan untuk menanding langkah-langkah Leong Ketoh. Kemudian Pak Kiong Leong berkata, Teng Heng, mengingat watak Kim Seng Pa yang tidak mudah digertak begitu saja, apalagi di perintah. Perintah yang tidak sesuai dengan kemauannya, tentu dia akan berusaha menemukan aku di seluruh Pak Hia. Karena itu, ketika Teng Heng menuju kemari, tidakkah dia membuntutimu? Tentu saja dia mengikuti aku, sejak aku keluar dari pintu H.O. Ucai Mui di bagian belakang istana, sahut Teng Jiu tenang. Mendengar jawaban itu, intet terkesiap. Kalau Teng Jiu dibuntuti Kim Seng Pa, jangan-jangan sekarang rumah obat ini sudah dikepung pasukan yang dikerahkan Kim Seng Pa. Tentu komandan Cie Hwi Kun itu lebih senang membunuh orang yang mengetahui rahasia yang membahayakan dirinya, daripada membiarkan pemegang rahasia itu tetap hidup dan mencoba menyetirnya. Karena itulah L.N.T. tiba-tiba melompat ke dinding, untuk menyambar pedang yang tergantung di situ. Tapi dilihatnya Pak Kiong Leong tetap duduk tenang-tenang saja. Bagaimana Teng Heng melepaskan diri dari kuntitannya tanyanya? Jawab Teng Jiu, begitu aku merasa kalau dia mengikuti aku dari kejauhan, aku pura-pura, tidak tahu dan terus berjalan, tapi bukan ke arah ini. Di suatu persimpangan, ku temui seorang gelandangan tidur di bawah pohon. Ku bangunkan dia, ku beri satu tahil dan ku suruh dia berlari ke suatu arah. Aku yakin komandanku yang tercinta itu terus mengintai aku. Setelah itu aku berjalan kembali ke istana, seolah-olah hendak pulang, sementara Kim Chong Kuan memburu gelandangan itu, aku pun cepat-cepat mengambil jalan lain kemari. Kau telah mempermainkannya, Teng Heng. Seandainya dia bisa menyusul, menangkap dan menanyai gelandangan itu, tentu dia sadar bahwa kau telah menipunya. Apakah ini tidak membahayakan dirimu di istana, Teng Heng? Ya mana ada pekerjaan tanpa resiko, apalagi di pusat pemerintahan yang penuh intrik ini? Tapi menurut perhitunganku, dia tidak akan berani mengapa-apakan aku selama masih menganggapku sebagai satu-satunya penghubung dia dengan Goan SWE dan L.N. Heng. Dia tentu khawatir kalau sampah kehilangan. Hubungan dengan Goan SWE dan L.N. Heng, biarpun maksudnya itu bukan maksud baik. Komandan sial dia, punya anak buah macam Teng Heng, kata L.N.T. sambil tertawa. Teng Jiu pun menjawab sambil tertawa. Akulah yang sial, punya komandan penakut seperti dia. Kalau tidak digerta dengan ucapan terima kasih Goan SWE itu dia maunya bermalas-malasan saja sambil mencaplok keuntungan. Sesaat mereka sunyi dari percakapan. Hong Yan Qi datang menyuguhkan minuman, dan ketiga-tiganya langsung menghirup minumannya. Goan SWE, L.N. Heng, agaknya aku pun harus segera kembali ke istana agar kepergianku yang terlalu lama ini tidak menimbulkan kecurigaan. Apakah ada pesan untukku, atau untuk Kim Chong Koan? Untuk Kim Chong Koan, ingatkan saja pesan yang semula, dia harus berusaha membendung pengaruh Liong Ketoh, dan caranya terserah. Dia, untuk Teng Heng, ingatkan terus Kim Seng Pak akan pesan itu. Hanya itu, Pak Kiong Leong nampak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya berkata juga, Teng Heng hubungi kawan-kawan sepaham dan susun dalam suatu barisan yang kuat. Bila kelak peristiwa berdarah itu benar-benar terjadi, sedangkan Pangeran Hang Lik belum kembali, maka kekuatan kawan-kawan sepaham yang tersusun itu harus cukup kuat untuk merintangi Liong Ketoh mencaplok tahta. Peristiwa berdarah Teng Jiu terkesiap. Ada komplotan yang berniat membunuh. Kaisar. Kami pernah bertemu dan berbicara dengan salah satu anggota komplotan itu, dan aku sudah sepakat untuk membiarkan mereka mewujudkan niatnya. Yang akan kami lakukan hanyalah cepat-cepat ke Pak Hia untuk menyiapkan Pangeran Hang Lik sebagai pengganti. Begitu pembunuh-pembunuh itu berhasil, Pangeran Hang Lik harus cepat menduduki tahta dengan dukungan kekuatan. Yang memadai. Itulah sebabnya, ketika kami dengar Pangeran Hang Lik tidak ada di istana, kami sungguh bingung. Padahal pembunuh itu mungkin sekarang sudah ada di Pak Hia dan mulai menyusun rencana mereka. Wajah Teng Jiu terasa kaku karena tegangnya, seolah wajah itu dituangi selapis semen basah yang cepat keringnya. Kini dipaham betapa dalam makna pesan intetan Teng semua harus serbat cepat itu. Siapa yang mengincarnya Wakaisar? Tanya Teng Jiu. Keng Lampai Hiap Kam Hang Ti dan teman-temannya. Mereka menyesal dulu telah mendukung Yang Cheng naik tahta, dan kini mereka ingin menebus kekeliruan itu dengan membunuh Yong Cheng. Ah, itu jalan pikiran yang gampang-gampangan saja, kecam Teng Jiu. Tidakkah mereka menghitung akibatnya? Mereka orang-orang rimba persilatan, yang jalan pikirannya lain dengan kita yang terbiasa main berbelit-belit di panggung kekuasaan. Kata Pak Kiong Liong. Mereka pikir Yong Cheng jahat, kalau si jahat dibunuh, habislah masalahnya. Begitu. Teng Jiu begitu tegangnya mendengar berita itu, sehingga ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir sambil meremas-remas jari-jarinya sendiri. Sementara mereka bingung, Tong Hai Long yang menguping di ruang sebelah justru tidak bingung, malah ia berpikir, Ah, kakek dan paman ente ini katanya ahli-ahli strategi ternama, kenapa menemui soal sekecil ini saja jadi bingung. Kalau mau mengamankan tahta buat pangeran Hang Lik, kenapa tidak bunuh saja Liong Ketoh? Kalau mereka ragu-ragu, biar aku yang membunuh Dorna tua itu. Untung itu tidak diucapkan di depan kakeknya. Kalau diucapkan, entah bagaimana gusarnya Pak Kiong Liong kepada si cucu Gie Gabah ini. Tong Hai Long sendiri amat puas dengan hasil pemikirannya itu, menganggap dirinya sudah mengungguli kakeknya dan inti dalam. Soal mengamankan tahta itu. Dasar Tong Hai Long, pemikiran itu segera disusul rencana untuk mewujudkannya, supaya ia dapat membuktikan diri sebagai pahlawan besar, sehingga bukan Wan Lui saja yang terus disanjung-sanjung. Tapi rencanaku ini tidak boleh sampai ketahuan kakek, atau paman inti atau lainnya, nanti mereka akan menghalang-halangi, pikirnya. Sebab dalam pandangan mereka, aku ini dianggap tidak bercus apa-apa dan cuma Wan Lui saja yang serba hebat. Demikianlah semangat Tong Hai Long berkobar-kobar untuk ikut menyelesaikan masalah. Dalam pemikirannya, pintu gerbang ke arah Kemash Huran sudah terbentang di depannya, dan ia tinggal melangkah memasukinya. Sementara itu, di ruangan sebelah, Pak Kiong Leong berkata, kalau Kam Hang bisa dihubungi, tentu takkan sesulit ini soalnya. Kita bisa memohon kepada mereka agar mengundurkan rencana sampai kembalinya. Pangeran Hang Lik, tapi aku tidak tahu bagaimana menghubungi mereka di kota besar ini. Sesaat suasana masih sepi dan cuma terdengar langkah Teng Jiu yang bolak-balik di ruangan itu, atau gonggongan anjing di kejauhan. Bunyi gemreng tanda tengah malam dari menara sudah tidak kedengaran lagi, sebab tengah malam memang sudah lewat. Teng Heng, sebaiknya kau cepat kembali ke istana. Tapi ku harap apa yang kita bicarakan di sini tetap dirahasiakan rapat-rapat. Jangan khawatir. Kita akan tetap mengadakan kontak. Kalau bukan kau yang menghubungi kami, kamilah yang akan menghubungimu dengan isyarat-isyarat seperti biasa. Baik. Aku pamit dulu. Teng Jiu pun pamit meninggalkan rumah. Itu. Sementara itu Teng Heng Long jadi sulit tidur. Karena sudah tidak sabar membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang termasyur di seluruh wilayah kekaisaran. Tanda bintang. Pagi itu di rumah obat Hong Yang Ki tidak ada yang curiga ketika mengetahui Tong Hai Lang tidak ada di rumah itu tidak ada yang mempersoalkannya. Sudah biasa, selama ada di Pak Hia, pemuda penaik darah itu memang sering berjalan-jalan keluar melihat-lihat kota besar itu, dan semua orang menganggap itu lebih baik daripada terus-terusan menggerutu di rumah. Apakah Hahai baru saja bertengkar denganmu lagi tanya Pak Kiong Leong kepada Sebun Hangeng yang sedang melatih ilmu silatnya di halaman samping. Ilmu silat dengan pedang di tangan kiri, sedangkan sarung pedang yang berujur tongkat besi berongga itu dimainkan sebagai tongkat di tangan kanan. Wajah Sebun Hangeng jadi merah malu mendengar pertanyaan itulah cuma menjawab dengan gelengan kepala sehingga kuncirnya bergoyang. Pak Kiong Leong pun tersenyum. Ya, sudah. Biar anak itu ngelayap semaunya, melihat-lihat macam-macam tontonan daripada marah-marah terus di rumah ini. Demikianlah anggapan Pak Kiong Leong. Ia tidak tahu kalau cucunya itu pergi bukan cuma ingin menonton keramaian, tapi mau membuat keramaian yang tidak tanggung-tanggung. Dengan bertanya-tanya sepanjang jalan, dapatlah Tong Hai Long mencari tahu di mana kediaman Liong Ketoh, Pamanda Kaisar. Tekadnya tidak menyusut sedikitpun ketika diberitahu bahwa Liong Ketoh tinggal di salah satu bagian istana yang dijaga ketat. Makin berbahaya tempat yang akan ku serbu, makin terkenal namaku kelak, pikirnya mantap, pantang mundur. Tapi ia tidak mau bertindak sembarangan. Siang Hari menyerang sama saja dengan bunuh diri. Padahal ia ingin menjadi pahlawan tapi tetap hidup, bukan pahlawan Anumerta. Maka siang itu ia hanya bermaksud melihat-lihat keadaan sekitar dinding istana, sambil mencari-cari bagian mana yang nanti malam kiranya bisa ditebus. Tetap pikir, Tong Hai Long bertanya-tanya mencari keterangan itu memang agak sembrono, terlalu menyolok. Bukannya menyamar, dia malahan berpakaian ringkas dan menggendong pedang segala, Kera bertanya juga bukan dengan memancing perlahan-lahan, tetapi terlalu langsung. Karena itulah gerak-geriknya segera menarik, perhatian suatu golongan manusia yang secara diam-diam juga sedang mengamat-amat istana. Setelah mengelilingi dinding luar istana, satu kali sambil melihat-lihat, dan beberapa kali berpapasan dengan peronda-peronda istana yang menatapnya dengan curiga, maka Tong Hai Long mulai merasa lapar. Maklum, saking bersemangatnya ingin membunuh Miong Ketoh, Tong Hai Long berangkat dari rumah obat. Hong Yan Ki itu tanpa makan pagi lebih dulu, dan kini sudah hampir tengah hari. Kebetulan di mulut sebuah lorong, tidak jauh dari istana, nampak seorang penjual memipikulan sedang duduk terkantuk-kantuk di bawah sebuah pohon rindang, agaknya degangannya kurang laku. Selain sebuah bangku kecil yang didudukinya sendiri, di depan pikulannya juga ada sebuah bangku kecil yang rupanya disediakan buat pembeli. Bakul berusia hampir setengah abad, kurus dan berbaju rombeng itu, nampak begitu lelahnya sehingga ia duduk sambil terhidur. Apalagi di bawah pohon itu udaranya sejuk sekali. Tong Hai Long berpikir, kalau bakul mi pikulan ini berjualan secara tetap di tempat ini, barangkali dia tahu juga sedikit seluk-beluk istana, terutama bagian yang menjadi kediaman liong ketoh. Hem, bisa ku dapat tambahan keterangan dari dia. Lalu dia mendekati penjual itu dan langsung duduk di bangku kecil di depan pikulan itu sambil berkata, Pak, beli minyak. Si penjual tergeragap bangun. Lalu sambil terkekeh ia menunjuk pikulannya sambil bertanya dengan suaranya yang gemetar dan lemah, mau beli? Betul, Pak. Semangkok saja, komplit. Si penjual mulai mengambil mangkok dan meracik masakannya. Dan beberapa saat kemudian Tong Hai Long harus merasakan seporsi mi pangsit yang tidak keruan rasanya. Pantas tidak ada yang beli, pikirnya. Tapi makan mi pangsit memang cuma urusan nomor dua, yang nomor satu ialah mengumpulkan keterangan tentang kediaman liong ketoh. Setelah memaksa diri menghabiskan satu mangkok, ia keluarkan potongan perak seberat setengah tahil. Ini uangnya, Pak. Kembalinya untuk Bapak saja, tapi tolong jawab pertanyaanku. Terkekeh-kekeh si tukang mi memasukkan uang itu kelaci pikulannya. Pak, apa benar jalan di samping timur istana itu menuju ke gedung kediaman liong ke? Toh, eh, maksudku liong ong, ya, pamanda kasar? Si tukang mi pangsit melirik sekejap ketangkai pedang yang mencuat dari belakang pundak Tong Hai Long. Jawabannya dengan suara yang gemetar itu melenceng jauh dari pertanyaannya, wah, memang bahan-bahan di pasar sekarang naik semua harganya, jadi daganganku juga harus ikut naik, kalau tidak ya rugi. Tapi pembeli-pembeli jadi sepi, susah. Susah. Memang susah. Tong Hai Long pun susah payah menyabarkan dirinya, tanyanya tambah keras sambil menunjuk jalan yang dimaksud, Pak, apa betul kediaman liong ong ya di jalan ini? Jalan itu? Oh ya, benar. Dulu ramai sehingga daganganku laris. Tapi sekarang, ah, susah. Susah. Tong Hai Long mendongkol sekali. Percuma ia memaksa diri makan semangkuk ni pangsit tak keruan rasanya, mengeluarkan uang setengah tahil, dan yang diperolehnya cuma jawaban simpang siur macam ini. Pembicaraan jadi ketemu jalan buntu, terpaksa Tong Hai Long siap-siap meninggalkan tempat itu. Belum sempat ia bangkit, tiba-tiba dilihatnya dari ujung jalan itu muncul serombongan orang. Sebuah tandu yang indah, diiringi pengawal berjumlah puluhan orang yang berjalan di depan, belakang dan kedua samping tandu itu. Yang menarik, ada pula enam pengiring yang berjubah merah dan di atas kepala gundul mereka memakai topi kecil lancip yang diikat ke bawah dagu. Lima di antara mereka berusia empat puyuh sampai lima puluh tahun, dan satu orang yang berjalan di samping tandu berusia tinggi, sekitar tujuh puluh tahun, alisnya putih, tapi jalannya tetap tegap dan sorot metunya tajam. Melihat pendeta-pendeta Ang Ih Kau itu, Tong Hai Long jadi ingat pengalaman pahit masa kecilnya, ketika ia bersama Tong San Satu Hang dan Sebuun Hang yang diculik dari Tiau Im Hong, dibawa ke istana dan disekap dalam. Kerangkeng yang dijaga pendeta-pendeta Ang Ih Kau ini. Tong Hai Lang tahu kalau para pendeta ini berkedudukan terhormat dalam istana, bahkan berkedudukan lebih tinggi dari komandan-komandan pasukan istana. Hampir-hampir para pendeta ini merupakan orang-orang kepercayaan atau pengawal-pengawal pribadi Kaisar Yong Cheng sendiri, begitu kabarnya di luaran. Para pendeta ini pula yang berjasa, bukan dalam Dharma Bakti keagamaan mereka, namun menciptakan senjata Hiat Ticu, kantong kulit terbang yang bisa membunuh dari jarak jauh dengan seutas rantai. Tapi kini para pendeta itu mengawal Tandu dengan sikap seorang bawahan, tentunya orang dalam Tandu itu berkedudukan cukup istimewa. Apakah Liong Ketoh yang dalam Tandu itu Tong Hai Long mulai menduga-duga? Kalau benar, buat apa susah-susah aku menunggu sampai malam untuk menyelundup kekediamannya? Sekarang juga bisa kubereskan dia di sini. Bukan Tong Hai Long kalau membuat perhitungan yang rumit-rumit. Soal apapun dianggapnya gampang saja. Sementara Tong Hai Long dengan sikap tetap duduk memperhatikan rombongan itu, si tukang Mipang Sit malah memperhatikan Tong Hai Long dengan sikap cemas, seolah mengetahui apa niat pemuda itu. Tandu itu memang berisi Liong Ketoh. Mengingat pengalaman buruknya ketika dulu dicegat oleh perwira-perwira pengikut fanatik ni kenggiau, maka kini Liong Ketoh apabila keluar dari istananya selalu membawa barisan pengawal yang cukup kuat. Apalagi hari-hari di mana persaingannya dengan Pangeran Hang Lick menghangat, Liong Ketoh tambah hati-hati sebab dia pun tahu kalau Pangeran Hang Lick juga memiliki pendukung-pendukung yang tidak kalah gigihnya dengan pengikut ni kenggiau dulu. Pemimpin pengawal Liong Ketoh ialah Tohun yang melangkah tegap di depan Tandu. Namun bola metu, Tohun yang selalu bergerak. Itu menunjukkan hatinya yang tengah gelisah. Maklum, dulu dia diserahi tugas oleh Liong Ketoh untuk menghubungi Pek Lian Kau lagi, ingin menanyakan bagaimana kelanjutan urusan lama tentang Pangeran Hang Lick. Ternyata urusan sudah makin kacau. Ada kabar kalau kaum Pek Lian Kau malah pecah sendiri, baku hantam, dan tidak jelas lagi nasib Pangeran Hang Lick. Buat Liong Ketoh dan komplotannya, syukur kalau Pangeran Hang Lick mampus dalam huru-hara itu, tapi bagaimana kalau masih tetap hidup dan tetap digunakan untuk memeras pihak mereka? Kini Tohun tinggal mengharap terciptanya kontak dengan pengkhianat Pek Lian Kau yang dulu mengaku bernama Gan Hang Lui dan sudah diberinya uang 10 tahil lemas dari janjinya yang 5.000 tahil lemas. Inilah akibatnya kalau berhubungan dengan orang-orang yang tamak uang itu, urusannya malah jadi ruwet tak keruan, kutuk Tohun dalam hati sambil mengingat peristiwa. di gedung Cong Penghu di kota Seng Tin dulu. Mereka saling bunuh pun pasti gara-gara rebutan pangeran Hang Lui untuk digunakan memeras kami, hem. Karena itulah sambil berjalan di depan Tandu Liyong Ketoh, ia juga memperhatikan orang-orang di jalanan kalau-kalau di antara mereka ada Gan Hang Lui. Hatinya melonjak ketika di mulut jalan ia melihat seorang pemuda duduk membelakangi jalan di hadapan seorang tukang mi pangsit pikulan. Apalagi ketika melihat pemuda itu berbaju hitam dan menggendong pedang. Bukankah dulu Gan Hang Lui juga berbaju hitam dan juga membawa pedang? Gan Hang, seruan Toh Hun yang penuh harapan itu terputus ketika melihat pemuda itu menoleh dan ternyata bukan orang yang diharapkannya. Tapi mudah-mudahan teman Gan Hang Lui, Toh Hun belum putus harapan. Dilihatnya pemuda itu tiba-tiba melompat ke tengah jalan, menghadang rombongan Leong Ketoh sambil mencabut pedang di punggungnya. Kecepatan gerak lompatnya dan menghunus pedangnya cukup mengejutkan, menunjukkan ilmu silat yang tangguh. Leong Ketoh mampuslah Tong Hai Long melompat deras bagaikan harimau, menerjang pengawal-pengawal Leong Ketoh yang di depan tandu. Para pengawal pun mencabut senjata, tapi hanya itu yang sempat mereka lakukan sebab kecepatan pedang Tong Hai Long mendahului semua prakarsa mereka. Jadinya mereka cuma sempat menghunus senjata tapi belum sempat menggunakannya. Pedang Tong Hai Long dengan gerak Taiboh Leuso A, pasir berterbangan di gurun, berputar kencang membentuk piringan perak yang berpusar dengan diri Tong Hai Long sebagai sumbunya. Sekaligus empat orang pengawal roboh dengan dada tergores dalam oleh pedang itu. berkobarlah semangat Tong Hai Lang oleh hasil pertama yang begitu gemilang akan. Membuat namanya disanjung oleh sebun Hang yang melebih nama Wan Lui. Sambil membentak, jurusnya dirubah menjadi Tai Peng Tian Chi, Garuda Mem, Buka Sayap. Piringan cahaya pedangnya mendadak lenyap dan berubah menjadi dua jalur cahaya perak yang bercabang memanjang ke kiri dan kanan. Kembali dua orang pengawal Lyong Ketoh tertikam roboh. Barisan pengawal Pamanda Kaisar itu pun jadi kacau. Merasa bertanggung jawab untuk kelelamatan junjungannya, Tohun menghadang. Senjatanya ialah sepasang HAU atau KAU kaitan kepala harimau yang berpelindung di pegangannya. Ketika Tong Hailang tiba dihadapannya dengan gerak tipu Ketoh Ketoh Ular berbisa keluar gua. Kayatan kiri berusaha mengait pedang untuk dipelintir dan diseret ke samping, sedangkan kaitan kanan menyerang dari bawah untuk membongkar perut Tong Hailang. Namun Tong Hailang bukan cuma menang semangat, tapi juga menang jauh dalam urusan ilmu silat. Tohun gagal mengait pedang dan serangannya ke arah perut juga tertangkis. Ketika lawannya yang berumur separuh dari umurnya itu menendang secara kilat, Tohun tak bisa tendangan sehingga ia terhempas roboh dengan mulut berlumuran darah. Teknik tendangan Tong Hailang diambil dari pek pian lian ho antui tendangan berantai seratus tipuan. Bukan saja amat cepat, tapi gerakannya juga membingungkan dan sulit diduga arahnya. Tohun menjaga perutnya, ternyata janggut yang kena. Kalau Tohun sebagai komandan pengawal saja begitu gampang diminggirkan, nampaknya ke toh lainnya takkan ada lagi yang bisa membendung amukan cucu macan selatan dan naga utara ini. Dengan semangat berkobar, Tong Hai Long menjejak tanah dan melompat datar, seperti sebatang. Panah raksasa dengan pedang yang diacungkan ke depan, ia menyerang tandu. Dua pengusung Joli sudah bertiarap di tanah sambil memeluk kepala. Sementara Liong Ketoh di dalam Joli sudah menjerit panik. Namun Tandu itu tiba-tiba seolah iterbang ke atas ketika pinggiran bawahnya dicongkel dengan kaki si pendepta tanda registrasi ang ih kau beralis putih itu, lalu disangga tinggi-tinggi dengan satu tangannya saja, seolah-olah tandu yang berat itu menjadi seringan kurungan burung gelatik saja. Tandu berhasil dihindarkan dari serangan ganas Tong Hai Long, namun kini dada si pendepta tua itulah yang menjadi sasaran ujung pedang Tong Hai Long. Yang meluncur cepat membelah udara. Orang lain boleh kaget menghadapi arangan hebat Tong Hai Long itu, namun pendepta tua itu, Biao Beng Lama, malahan menengus congkak sambil berkata, Bocah kemarin sore, jangan coba-coba jual tampang di sini. Jubahnya berkibar ketika kakinya melakukan tendangan Pai Lian Ka, batang teratai bergoyang, untuk menendang lengan Tong Hai Long yang memegang pedang. Kekuatan maupun ketangkasan pendepta tua itu mengejutkan Tong Hai Long, menyadarkan bahwa dia telah kepergok seorang jago angkatan tua. Dengan agak gugup Tong Hai Long mengubah arah luncuran tubuhnya dengan membantingkan tubuh ke sisi. Biao Beng Lama tertawa terbahak, lengan yang tidak menyanggah tandu itu mengebas dengan lengan jubahnya. Segulung arus udara kuat menerpa Tong Hai Long sehingga pemuda itu seperti bola ditendang saja, terpental sampai menabrak tembok di pinggir jalan. Si calon pahlawan itu kini berkunang-kunang matanya, tapi pedangnya masih tergangga merat di tangannya. Memang jadi agak konyol. Tapi Biao Beng Lama sendiri biarpun kelihatan tertawa-tawa, sebetulnya kaget dalam hatinya. Baik tendangan Pai Lian Kanya tadi maupun kebasan lengan jubahnya itu harusnya bisa langsung membunuh pemuda baju hitam itu. Tendangan itu harusnya kena dan mematahkan tangan si pemuda, nyatanya luput. Kebasannya seharusnya membuat di pemuda muntah darah, namun si pemuda nampaknya cuma terbanting dan pusing-pusing sedikit. Biao Beng Lama kecewa dalam hati. Dulu ia pernah dikalahkan Ketua HWL Yong Pang Tong Lam Hau, sejak itu ia berlatih ilmunya dengan keras, dan belakangan ini mengira kalau ilmunya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Ternyata peristiwa dengan Tong Hailong itu mengecewakan hatinya. Tambah kecewa lagi ketika melihat Tong Hailong dalam waktu singkat telah berhasil melompat bangun kembali, biarpun sambil berkenyit kesakitan namun tidak ada cidara serius nampaknya. Sementara itu, Liong Ketoh yang di dalam tandu itu berteriak-teriak ketakutan, Turunkan aku, turunkan, turunkan. Pelan-pelan Biao Beng Lama meletakkan tandu itu. Lalu ia membungkuk hormat kepada Liong Ketoh dan berkata, Hamba minta maaf, Ong Ya. Karena keselamatan Ong Ya terancam, Hamba telah menyelamatkannya dengan kera tadi. Liong Ketoh berseru gusar, siapa berani coba membunuhku? Cincang dia tanpa ampun. Baik sahut Biao Beng Lama. Lalu dia memberi isyarat kepada kelima pendekta Ang Ihkau yang menjadi muridnya itu. Tangkap pengacau itu hidup atau mati. Lima pendekta yang lebih ahli dalam mencincang orang daripada membaca doa itu pun berlompatan maju untuk menjalankan perintah guru mereka. Sedangkan sisap pengawal Liong Ketoh bersiaga di sekitar tandu Liong Ketoh untuk melindungi. Kelima murid Biao Beng Lama itu masing-masing adalah Pogoan Lama yang bersenjata Hang Pian Jan, Toya yang ujungnya berbentuk bulan sabit, Hoat Heng Lama yang bersenjata golok melengkung, Citlong Lama yang berkulit hitam dan berhidung panjang karena keturunan India dan bersenjata sebatang tongkat bambu hitam yang mengkilap, Hwe Elun Lama yang memegang sepasang gelang baja besar, dan Kim Leng Lama yang bersenjata sepasang tongkat pendek, dengan ujungnya berbentuk lonceng dari emas. Tiap satu orang dari mereka adalah jagoan tangguh, apalagi kalau maju lima orang sekaligus. Namun mereka merasa malu juga kalau harus mengeroyok seorang anak ingusan macam Tong Heilong. Karena itu Pogoan Lama berkata kepada keempat adik seperguruannya, kalian jaga di empat penjuru agar dia jangan sampai lolos. Biar aku yang mencoba menangkapnya. Keempat saudara seperguruannya itu pun berlompatan mengambil posnya masing-masing sehingga Tong Heilong terkurung. Sedangkan Pogoan Lama mendekati Tong Heilong dengan waspada. Tadi sudah dilihatnya kehebatan pemuda ini, dan ia tidak mau kurang hati-hati agar tidak menelan pil pahit. Sebaliknya Tong Heilong pun merasa sudah lenyap peluangnya untuk menjadi pahlawan. Kalau bisa melarikan diri, sudah boleh dibilang beruntung. Sesaat kedua orang itu berhadapan. Tapi belum lagi pertempuran dimulai, dari ujung jalan kembali muncul naserombongan prajurit. Liong ketoh langsung melambai-lambaikan tangan dari jendela tandu, sambil berteriak-teriak, Hi, kemari! Kemari! Ada pengacau! Para prajurit pun berlarian mendekat. Hal itu makin mengkhawatirkan Tong Heilong lah sadar, mungkin takkan ada lagi peluang untuk kabur kalau sampai tempat itu semakin banyak prajuritnya. Maka begitu Pogoan Lama menyerang, ia tidak menangkis atau membalas serangan, tapi langsung melompat untuk kabur. Tapi di hadapannya tiba-tiba muncul bayangan tongkat bambu hitam, menderu hendak memukul ubun-ubunnya. Si pendeta Ang Ihkau keturunan India, Cilong Lama, menghadang larinya. Minggir, Ho An Cheng, pendeta asing bentak Tong Heilong tergopoh-gopoh. Karena ingin secepatnya pergi dari situ, bukan saja pedangnya yang dimainkan dengan hebat, tapi tangan kirinya ikut memukul dengan ilmu Hian Im Chiang yang menimbulkan udara sangat dingin, ajaran kakeknya almarhum, Tong Lem Hau. Juga sepasang kakinya pun langsung memainkan pepian Lian Ho An Tui yang tadi sempat meremukan janggut tohon. Serangan total itu mengejutkan Cilong Lama. Tapi pendeta ini kelasnya jauh di atas pengawal-pengawal yang tadi dibabat dengan mudah. Memang mulanya Cilong Lama terkejut oleh serangan yang membanjir itu, namun setelah melompat mundur untuk mengambil jarak, ia berhasil menyusun pertahanan yang memadai. Maka Tong Heilong tak lagi bisa menembus pos jaga murid Biao Beng Lama ini. Bertarunglah kedua orang ini dengan sengit. Cahaya pedang yang keperak-perakan dan tongkat bambu yang kehitam-hitaman terlibat. Bertarunglah kedua orang ini dengan sengit. Cahaya pedang yang keperak-perakan dan tongkat bambu yang kehitam-hitaman terlibat rapat seperti sepasang naga yang bertarung sengit di angkasa. Rapat seperti sepasang naga yang bertarung sengit di angkasa. Kemudian Cilong Lama mulai merasa kehebatan lawannya, ia telah bersin beberapa kali akibat kena aliran udara dingin Hian Im Keng yang begitu tajam melingkupi tubuhnya. Pedang bisa ditangkis, tapi udara yang tak kelihatan mana bisa ditangkis? Ruang gerak tongkatnya juga perlahan-lahan mulai berhasil ditekan dan dipersempit terus oleh gerak pedang Tong Heilong. Melihat kesulitan Cilong Lama itu, saudara seperguruannya, Hwe Elun Lama segera ikut terjun ke gelanggang, Lama melakukan tubrukan dari samping dengan gerakan Aucu Hoansin, Elang berputar badan, tubuhnya yang gemuk itu ternyata mampu berputar ringan dan berputar bagaikan gasing, sepasang gelang bajanya dengan gerak melingkar hendak menghantam pelipis Tong Heilong kiri kanan. Pemuda itu terpaksa harus memecah perhatian, tekanan terhadap Cilong Lama mau tidak mau mengendor. Dan si pendekta India, bukan cuma menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki posisi, melainkan balik menekan bersama-sama Hwe Elun Lama. Tak lama kemudian, biarpun hawa dingin akibat ilmu Hian Im Chiang itu masih membuat Cilong dan Hwe Elun Lama bersin beberapa kali, tetapi kedua lama itu berhasil balik mendesak Tong Heilong. Kini Tong Heilong harus banyak mengurangi sikap menyerangnya yang ganas, dan lebih banyak bertahan saja. Para pengawal Liong Ketoh dan prajurit yang baru datang kini cuma menonton di pinggir Arna, karena merasa sulit ikut campur dalam pertempuran serba cepat antara orang-orang berilmu tinggi itu. Di mana gerak pedang, tongkat bambu hitam dan sepasang gelang baja itu tak bisa diikuti dengan meta, belum lagi hawa dingin Hian Im Chiang yang bagi para prajurit berilmu rendah itu pasti akan membekukan darah, bukan sekedar bersin seperti Cilong Lama dan Hwe Elun Lama yang cukup tinggi tenaga dalamnya. Sementara itu Yow Beng Lama yang bermata tajam itu pelan-pelan mulai mengenali gaya bertempur Hang Heilong. Dilihatnya bagaimana pemuda itu kadang-kadang merunduk rendah, meluncur sambil menyeret kaki, langkah berputarnya maupun lompatan pendeknya menunjukkan gaya hasilmu pedang Tiam Jong Kiam Hoat, ilmu andalan almarhum Tong Lam Hau, ketua lama Hwe Elun Pang yang pernah mempecundangi Biao Beng Lama. Tapi dilihatnya juga Ong Ha Elung sering melompat tinggi, berputar dan bergeliatan di udara, dengan gerak pedang memanjang bengkang bengkok, kadang-kadang melengkung seperti pelangi. Gaya itu dikenali oleh Biao Beng Lama sebagai gaya khas Tiam Liyong Kiam Hoat andalan Pak Kiong Liyong. Artinya, dalam diri pemuda itu memiliki dua macam aliran silat dari dua tokoh termasyur itu. Sebuah seringai mengembang di wajah Biao Beng Lama, katanya kepada Liyong Ketoh. Ong, ya, kali agaknya ada kakap masuk jaring kita. Pemuda baju hitam itu nampaknya ada hubungannya dengan Tong Lam Hau maupun Pak Kiong Liyong. Mungkin dia salah satu dari cucu kembar mereka yang dulu pernah kita tawan ketika masih kecil. Liyong Ketoh yang sudah agak tenang, terkekeh-kekeh ketika mendengar penjelasan itu. Katanya, kalau benar dia cucu Pak Kiong Liyong, dia bukan cuma kakap, tapi arawana. Jangan sampai dia lepas. Tidak usah diperintah, memang Cilong dan Hwe Elun Lama telah mendesak Tong Hai Long sedemikian rupa sempat terjepit kepayahan. Soal menangkapnya tinggallah soal waktu saja. Sedang ketiga lama murid Biao Beng Lama lainnya pun berjaga-jaga, agar arawana ini tidak sampai kabur. Tong Hai Long memang sudah dalam kesulitan hebat. Betapapun gigihnya, setapak demi setapak ia terus didesak, bukan semakin menjauhi arna namun malah semakin ketengah-tengah arna, ketengah-tengah musuh-musuh mereka. Saat itulah Tong Ket Cilong Lama mengulung dari depan bagaikan mega hitam. Sedangkan Hwe Elun Lama mengintai dari samping, menunggu terbukanya peluang untuk sebuah serangan pamungkas. Tong Hai Long mengertak gigi dengan geram. Tekadnya sudah bulat sekarang, kalau harus gugur hari itu, ia ingin mengajak paling tidak satu dari para lama itu. Terjangan Cilong Lama disongsongnya dengan terjangan pula, sedangkan serangan Hwe Elun Lama dengan gelang baja yang siap merontokkan tulang-tulang punggung Tong Hai Long itu malahan tidak digubrisnya sama sekali. Tindakan dekat itu memang mengejutkan lawan-lawannya, maupun orang-orang yang menonton di seputar arna. Tibalah detik-detik kritis di arna itu, semuanya merasa mungkin akan segera jatuh korban jiwa, entah siapa. Mampus Hwe Elun Lama memperhebat serangan untuk menyelamatkan saudara seperguruannya. Namun tiba-tiba haep, sepotong benda lunak, bahkan gurih, meluncur deras dan masuk ke mulutnya. Pangshit. Itu barang enak kalau dicampur mie, telur dan kuah panas lalu diseruput pelan-pelan, tapi siapa bilang enak kalau kero masuknya ke mulut pun dengan merontokkan dua gigi depan Hwe Elun Lama. Serangan Hwe Elun Lama yang hampir hasil jadi buyar, ia terhuyung mundur dengan mulut berlumuran darah. Dan karena robohnya Hwe Elun Lama, dalam sedetik itu Cilong Lama harus sendirian menghadapi Tong Hai Long yang tengah nekat itu. Dua jurus maut bertabrakan. Cilong Lama hebat juga jurusnya, namun karena tekatnya tak sebulat tekat lawannya, ia harus menerima akibatnya. Tongkatnya memang berhasil menghantam pundak kanan Tong Hai Long sedemikian kerasnya sehingga lumpuh dan pedangnya lepas. Namun pedang yang lepas itu tidak jatuh ke tanah sebab mendapat sarung yang baru, bersarang mantap di perut Cilong Lama sampai tembus ke belakang. Biau Beng Lama kaget melihat nasib kedua muridnya, namun tak sempat menolong mereka. Segera ia tanggap adanya pihak lain yang ikut campur, pihak lain yang amat lihai sebab Mipangsitnya begitu super sampai bisa merobohkan Hwe Elun Lama yang bukan pesilat kelas kambing. Di samping itu, alangkah gusarnya Biau Beng Lama melihat Cilong Lama meringkuk diam di kubangan darahnya sendiri. Meta Biau Beng Lama seolah menyemburkan api kemarahan, menyapu kesekelilingnya, mencari si tangan jahil itu. Mungkinkah tukang Mipangsit yang terkantuk-kantuk di bawah pohon itu? Kecurigaan Biau Beng Lama menghebat. Kalau tukang Mipangsit itu orang biasa, tentu sudah lari ketakutan melihat perkelahian di situ, bukannya tetap duduk menunggui pikulannya sambil terkantuk-kantuk macam itu. Orang ini bosan hidup rupanya geram Biau Beng Lama. Kepada tiga muridnya yang belum cibera, dia memerintah, tangkap tikus. Kecil itu. Keterlaluan kalau kalian sampai tidak bisa melakukannya. Biau Beng Lama berkata demikian, sebab saat itu tangan kanan Tong Hai Long sudah terkulai akibat gebukan keras Cilong Lama tadi. Setelah memberi perintah itu, Biau Beng Lama melangkah lebar ke arah tukang Mipangsit itu. Namun tukang Mipangsit itu tiba-tiba mengangkat wajahnya, dan sorot matanya yang amat tajam mampu menghentikan langkah Biau Beng Lama yang terkesiap. Bapak pendeta, mau mencicipi pangsitku tanya si penjual itu sambil terkekeh-kekeh. Habis berkata demikian, sungguh berlawanan dengan gerak-geriknya yang serba mengantuk tadi, si tukang Mipangsit dengan kecepatan kilyat melompat bangkit dari duduknya sambil melolos bambu pikulan dari sepasang kotak pikulannya. Tapi hari ini biarlah aku beramal, aku berikan semua dengan cuma-cuma, kata tukang Mipangsit itu sambil mencongkelkan. Bambu pikulannya ke kotak pikulannya, sambil mementak pula, silahkan makan. Kelihatannya saja dia mencongkel ringan, tapi angkring itu tiba-tiba terangkat dan berpusing, seolah diangkat angin puting beliung, deras ke arah Biau Beng Lama. Karena dalam angkring itu ada beberapa susun lagi berisi mangkuk, sumpit, sambal, kecap dan lain-lainnya, maka benda-benda ini pun seolah ikut ditebarkan ketika angkring yang terbang berpusing itu. Si tukang Mipangsit tertawa berkakakan, beramal tidak boleh tanggung-tanggung, nih, ku tambah lagi dan ia mencongkel lagi dengan bambu pikulannya ke arah angkring yang satu lagi, pasangannya. Yang ini pun terbang berpusing ke arah angkring ini pun terbang berpusing ke arah para pengawal dan prajurit. Isinya ialah pangsit mentah, mi, tau, telur, rajangan kobis, dan yang paling berbahaya ialah kuah yang masih mendidih serta arang membara dari anglo. Biau Beng Lama terkejut menemui lawan yang tak diduga ini. Segera ia memutar sepasang lengannya, sehingga lengan jubahnya berkibaran seperti sepasang bendera. Maka sumpit, mangkok, sambal, kecap dan sebagainya tersapu menyingkir dari tubuhnya, tak ada yang mengenainya. Yang sial adalah prajurit dan pengawal di sekitarnya. Ada yang terluka oleh pecahan mangkuk, tertancap sumpit, matanya kecipratan sambal dan sebagainya. Biau Beng Lama tak peduli penderitaan kaum bawahan itu. Terhadap kotak pikulan yang terbang ke arahnya, ia melancarkan pukulan jarak jauh pek, gong chiang, pukulan udara kosong, yang dasyat. Angkring itu bagaikan meledak di udara, pecah berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan kayu dan bambu. Lagi-lagi para pengawal dan prajurit yang menjadi korban. Sedangkan angkring yang satu lagi menerjang ke arah kawanan pengawal dan prajurit, setelah mencidrai beberapa orang dan memandikan beberapa orang dengan kuah panas, barulah daya lontarnya habis sendiri dan tergeletak di tanah. Begitulah sepasang angkring itu menimbulkan korban yang cukup banyak. Alangkah gusarnya Biau Beng Lama karena ada orang berani malang melintang di depan hidungnya, seakan menantangnya. Ia hendak menubruk ke arah tukang Mipang Sit itu, namun tempat itu sudah kosong. Si bakul sudah melesat di udara bagaikan elang, sambil menjenjing kayu pikulannya melompati kepala Biau Beng Lama dan para pengawal, tujuannya ialah Tong Hai Long yang sudah dalam detik-detik kritis, hampir kehabisan perlawanan menghadapi Hoat Heng dan Kim Leng Lama. Biau Beng Lama cepat lompat menyusulnya.